hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam sahabat kali ini kita akan coba menjelaskan bagaimana cara login SIMPKB pada tahun 2017 dimana kita akan menggunakan website yaitu app simpkb.id-gtk yang pertama persiapan yang anda perlukan yang pertama yaitu pastikan anda sudah punya akun yang diberikan oleh MGMP biasanya akunnya kira-kira tertutup seperti ini ini misalnya yang dikeluarkan tanggal 22 Juni tahun 2017 setelah diberikan akun MGMP catat yang penting di tempat anda yaitu username dan password anda kemudian yang ketiga yaitu jangan lupa menyiapkan kalimat website yang kita tuji yaitu atp.simapkb.id-gtk oke kita akan mencoba mulai langsung saja yang pertama yaitu buka browser disini saya memiliki beberapa browser ada Mozilla ada Google Chrome ada internet explorer dan lain sebagainya disini akan saya coba menggunakan Mozilla Firefox setelah terbuka Mozilla Firefox langkah selanjutnya yaitu anda perlu memasukkan alamat api simpkb.id-gtk dari selanjutnya kita akan pada alamat password ini kopikan switch ini nanti kita masukkan alamat yang ada di atas paling-atas di search enter address atau alamat yang kita masukkan kalau sudah masuk kita akan masuk ke selamat datang guru message masukkan username yaitu email dan ke atas anda kita akan klik 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 0 kalau kita saja melakukan file nah terkaitban maka klik 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 labor mungkin 那么 mank kita juga mikro ini Champions say花 yang memang mereka diperkaya itu kita ini akan berpingk kaitan dan masukkan dari texture format sampai di tukuk oh kita akan kami masukkan keắtok wahi cetak ini dan perasaan saya ketemu penasaran saya ini sudah masuk di sini kalau sudah masuk di sini sudah masuk di sini, user mode sudah selesai bermanfaat kita cek data, kita cek tempat Anda disini Anda bisa di sini ada produk di sini dimana, maka kelas pembelajaran Anda sebagai penyelesaian sebagai penyelesaian masih jangan menyesalkan selanjutnya di sini komunitas Anda juga terlihat siapa ketuanya komunitasnya kemudian kelas pembelajaran yang pernah Anda lakukan di sini kemudian, kalau misalnya Anda ingin melihat riwayat pencapaian bisa juga Anda masuk ke kalau pertama Anda tadi dari atas silahkan turunkan ke bawah ditarik kemudian sampai ke bagian bawah fitur lain di sini ada riwayat capaian riwayat capaian di tahun 2017 di sini saya terlihat ada empat capaian yang kurang memenuhi syarat misalnya di sini kita lihat ada di modul KKA modul KKB ada modul KKE dan modul KKH sedangkan di modul yang lain termasuk memenuhi syarat sedangkan tahun 2016 ini adalah contoh hasilnya KKA KKB misalnya tidak lurus di KKA tidak lurus di KKE sama kemudian tidak lurus juga di KKH ternyata di 2017 kira-kira ini oke sampai di sini kalau mau lihat fitur yang lain disini bisa lihat penilaian misalnya dan ada juga fitur yang lain riwayat latihan karena belum berada jadi kita belum tahu misalnya di tahun 2016 lihat latihan yang juga ini kalau mau lihat profil anda di sini kalau misalnya ada penerbit berbeda ini menurut KKC nah di sebelah perusahaan kalau satu perusahaan kalau satu perusahaan anda yang masih kurang benar silahkan diperbaiki di the camera panel yang berada di sebelah anda nah mantap lah celom juga bisa diperbaiki di sebelah kanan kalau anda yakin nanti akan ganti silahkan ganti jenjangnya bisa anda ganti tapi jika anda sudah benar tolong jangan diganti karena kalau anda menghati anda perlu menselesaikan hingga tingkat admin dinaskan kapal kalau kira-kira sudah merasa benar tinggal di simpan saja di sebelah kanan ini ini saat nikahnya tempatnya dikelompokkan komunitas latar pelajarannya kemudian ada ketua komunitasnya siapa di sini kemudian latar pelajaran kita oke kita cukup sampai disini simpan saja kapal sudah berhasil sampai disini tahapan anda sudah selesai selesai cukup kalau anda sudah selesai jangan lupa kalau tidak di komputer sendiri silahkan logout kembali karena nanti akan ada juga bisa disalahgunakan oleh orang lain logout anda kalau sudah selesai sama logout ini gampailah sudah selesai selesai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton